Dalam seumur hidup, pasti kalian pernah menonton gulat Jepang apalagi gulat wanitanya Gulat Jepang memang identik dengan teknik gulat yang sangat keras Walaupun begitu, pegulat wanita Jepang juga sangatlah keras Tetapi, mereka memiliki wajah yang imut dan terlihat sangatlah ceria Namun, dibalik itu semua, terdapat sisi gelap dunia gulat wanitanya yang membuat kita merasa kasihan Mereka dididik dengan kekerasan dan terlihat sangatlah mengerikan Lalu, semuanya sudah diceritakan dalam sebuah dokumentasi yang bernama Gaia Girls Jadi, di episode kali ini, saya akan membahas tentang kerasnya dunia gulat Jepang So, selamat datang di Incident of SmackDown Gaia Japan adalah sebuah promosi gulat wanita yang terbilang sangatlah terkenal di Jepang Mereka banyak memberikan pertandingan yang sangat seru dan melahirkan banyak bintang Sampai akhirnya, seorang sutradara asal Inggris membuat sebuah dokumentasi untuk promosi Gaia Dokumentasi itu diberi nama sebagai Gaia Girls Lalu, dokumentasi tersebut menceritakan tentang latihan dan prosedur agar bisa menjadi seorang pegulat profesional Namun, dokumentasi Gaia Girls ini terbilang sangatlah mengerikan dan tidak nyaman untuk ditonton Karena, kita akan melihat banyak kebrutalan seperti ini Dalam dokumentasi ini, kita akan diperkenalkan dengan pegulat yang bernama Chigusa Nagayo Dia adalah seorang pegulat wanita yang sangat terkenal di Jepang Chigusa juga merupakan pemilik sekaligus pelatih dari promosi Gaia Japan Kehidupannya di Jepang terbilang sangatlah mewah Dia sangat sering disorot oleh media dan sering menjadi juara wanita Terus, kita juga diperkenalkan dengan muridnya yang bernama Saika Takeuchi Saika Takeuchi adalah seorang remaja yang lemah lembut Dia memiliki cita-cita sebagai pegulat profesional Dia merasa bahwa bergulat adalah jalan hidupnya Dia juga bertekad agar bisa menjadi pegulat wanita yang sangat terkenal Lalu, ada juga wanita yang bernama Meiko Satomura Meiko adalah pegulat yang sangatlah veteran di Jepang Dirinya bakal melatih Saika untuk menjadi pegulat profesional di Gaia Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya Agar saya lebih semangat dalam membuat konten Terima kasih Pada hari pertamanya, kita diperlihatkan bahwa Saika telah pindah ke sebuah asrama untuk mengejar mimpinya Di sana, dia disambut baik oleh presiden Gaia yang bernama Yuka Sugiyama Karena sambutannya hangat itu, hari pertamanya di Gaia terasa sangatlah menyenangkan bagi Saika dan murid yang lain Mereka semua berlatih sendiri-sendiri untuk menjaga kebugaran tubuh mereka Satu minggu telah berlalu, Saika masih sering berlatih untuk menjaga kebugaran tubuhnya Kadang, dia juga diberikan kesempatan untuk naik kering agar bisa mengerti tentang caranya bergulat Semua itu dilakukannya selama satu minggu dan tidak menjadi masalah untuknya Dua minggu kemudian, keadaan pun mulai berubah Pada saat inilah, semua hari-hari yang Saika lalui terasa seperti neraka Di hari itu, pelatihnya yang bernama Meiko memberikan kesempatan bertanding atau sparring kepada Saika Awalnya, pertandingan itu hanyalah pertandingan yang biasa-biasa saja Namun, Meiko malah menyerang Saika dengan sangat brutal dan sangatlah kasar Lalu, Meiko juga memberikan sebuah gerakan dropkick tepat ke wajah Saika Hal itu membuat wajah Saika berdarah hebat Setelah pertandingan itu selesai, Meiko malah memarahi Saika Dia mengatakan bahwa Saika itu tidak profesional dan tidak cocok untuk menjadi pegulat Meiko pun ingin membuat Saika menjadi lebih agresif dan lebih semangat lagi Pada keesokan harinya, banyak murid lain yang keluar dari tempat latihan Mereka semua keluar karena melihat pertandingan latihan yang sangat mengerikan Walaupun banyak yang keluar, Saika pun tetap melanjutkan latihannya agar bisa mengejar mimpinya Walaupun Saika sering dikasari, bahkan dibully, dirinya pun masih semangat untuk latihan gulat Dirinya masih bertahan di tempat itu sampai berbulan-bulan Lalu, setelah berbulan-bulan berlatih, Saika pun meminta pertandingan ujian terakhir kepada Cigusa Cigusa pun mengiakannya dan ingin melihat perkembangan Saika Namun, setelah lima pertandingan ujian yang dilakukannya, tidak ada satupun pertandingan yang membuat Cigusa terkesan Lantas, Cigusa pun mengusir Saika dari tempat latihan Tetapi, Saika tidak ingin berhenti dan masih semangat untuk melanjutkannya Dia pun menangis tak berhenti sekaligus memohon kepada Cigusa Cigusa yang kesal pun menampar wajah Saika yang masih menangis Beruntungnya, Saika masih diberikan kesempatan kedua Hari-hari yang seperti neraka masih berlalu Saika yang masih punya semangat juang bertanding lagi melawan murid yang lain Namun seperti biasa, Saika masih saja disiksa dan dihajar di tempat latihan tersebut Walaupun dirinya sangatlah tersiksa, Saika masih ingin membuktikan bahwa dia bisa menjadi seorang pegulat Tetapi, selama latihan, Saika tidak memiliki perkembangan yang signifikan Hal itu membuat Cigusa kesal dan langsung turun tangan untuk bertanding melawan Saika Pada saat Cigusa sudah naik ke ring, dirinya pun langsung meluapkan semua emosinya kepada Saika Dia memukul, membanting, bahkan menyiksa Saika sampai tak berdaya Setelah pertandingan itu selesai, Cigusa memarahi dan memaki Saika sampai dia menangis Dengan wajah yang penuh air mata dan penuh darah, Saika pun dipermalukan kepada murid yang lain Hari itu adalah hari terburuk yang pernah Saika alami sepanjang hidupnya Dalam pikirannya, pasti dia ingin menyerah tapi dia tak bisa Walaupun mentalnya sudah hancur, tapi semangat juangnya masih tersisa dalam jiwanya Setelah banyak penyiksaan kepada mental dan tubuhnya, Saika mendapatkan kabar baik pada kesokan harinya Dirinya berhasil dalam ujiannya dan resmi menjadi pegulat di gaya Jepen Saika akan melakukan debutnya melawan pelatihnya yakni Meiko Satomura Banyak orang yang senang kepadanya karena telah berhasil meraih mimpinya sebagai pegulat Setelah menjalani pertandingan debutnya, Saika pun diinterview oleh banyak media Tetapi wajah Saika terlihat sangatlah tersiksa karena menjadi pegulat tidak seindah yang dia pikirkan Dirinya hanya mendapatkan trauma karena latihan yang menyiksa tubuhnya bahkan mentalnya Lalu karir Saika sebagai pegulat sangatlah sebentar Dirinya hanya bertanding selama 2 tahun saja Selama berkarir, Saika Takeuchi hanya bertanding sebanyak 70 pertandingan dengan kemenangan sebanyak 8 kali saja Karirnya benar-benar dikubur dan tidak pernah menjadi pegulat yang terkenal Semua penyiksaan, pengorbanan, bahkan kerja keras yang dilakukannya benar-benar mengkhianati hasilnya Tidak ada happy ending dalam perjuangan yang dia lakukan selama bertahun-tahun Dan sampai saat ini, tak ada lagi kabar tentang Saika Takeuchi semenjak dirinya menghilang dari dunia gulat profesional Kita berharap agar dirinya baik-baik saja dan menjalani kehidupan yang sangat damai Moral dari video ini adalah tetaplah semangat dalam mengejar mimpi seperti Saika Takeuchi Tapi kalau sudah disiksa seperti dirinya, sebaiknya berhenti Karena tidak ada tempat latihan yang mengajar muridnya dengan kekerasan Apalagi yang dikejar oleh Saika hanyalah settingan belaka Lalu jangan membuat para murid untuk memberikan kesan negatif terhadap apa yang dia sukai Karena stigma negatif itu terus berlanjut sampai dia tua dan dia akan selalu membencinya Terima kasih telah menonton Terus jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Maafkan bila ada salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton